Intro Drama Big Mouth akan tayang pada tanggal 29 Juli 2022 Drama ini akan tayang tiap hari Jumat dan Sabtu yang akan disiarkan di MBC Drama yang berjumlah 16 episode ini secara garis besar berfokus pada seorang pengacara kelas 3 Bernama Pak Chang Ho yang akan diperankan oleh Lee Jong Suk Dalam menjalani pekerjaannya sebagai seorang pengacara, Pak Chang Ho selalu berlebihan dalam berkata Namun dia tidak pernah bisa membuktikan perkataannya itu Sehingga orang-orang biasa menyebutnya si mulut besar Selain karirnya yang tidak terlalu bagus, Pak Chang Ho juga hidup sebagai seorang yang miskin Ia bahkan sangat kesulitan membayar uang sewa rumahnya Namun dia sangat beruntung karena memiliki seorang istri yang sangat baik dan sangat tangguh Dia bernama Komi Ho yang akan diperankan oleh Yuna SNSD Komi Ho berprofesi sebagai seorang perawat Walaupun sedikit kesulitan dalam menjalani kehidupan Namun Komi Ho dan Pak Chang Ho selalu hidup bahagia bersama dan saling melengkapi Namun suatu hari, Pak Chang Ho mendapatkan sebuah kasus yang menyebabkan dirinya berada dalam masalah besar Yang membuat dirinya harus masuk ke dalam penjara Dan untuk bertahan hidup, akhirnya Komi Ho dikenal sebagai Big Mouth atau si penipu kelas kakak Dan dari sini Pak Chang Ho bertekad untuk mengungkapkan kebenaran atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan elit atau kalangan kelas atas Dalam misinya ini, Pak Chang Ho dibantu oleh istrinya yaitu Komi Ho Komi Ho akhirnya menjadi seorang yang pemberani dan beralih profesi sebagai seorang pengacara Dan inilah perjuangan mereka berdua yang akan berangkum dalam drama Big Mouth Tentunya Mimin akan update terus perkembangan drama ini di konten-konten selanjutnya Makanya biar kalian gak ketinggalan stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini Terima kasih telah tonton video ini sampai habis Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye-bye